Halo teman-teman pelangton semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya, Cepot Crypto Gimana kabar kalian? BTC 35 ribu nih teman-teman Makan dulu lah, nanti sakit, makan dulu, tenang aja Hari ini saya mau ngenalin gimana caranya cari proyek crypto baru Rekomendasi nih, channel-channel rekomendasi buat cari crypto baru Tapi buat masuk IDO, teman-teman masih ada gak nih? Hulusnya, habis lagi jangan-jangan semua kepake buat serok Ya teman-teman, kalau tetepin strategi cash 50%, crypto 50% pasti Teman-teman punya duit buat serok ya, tapi kalau semua all in di crypto sih ya Nunggu dia balik lagi gitu teman-teman Kalau balik syukur-syukur, kalau enggak ya serok terus, akhir bulan dapet duit lagi Serok lagi, serok lagi, serok lagi, enggak akan pernah kembali ya Apalagi yang di serok coin micin, aduh Nah ini teman-teman, Bitcoin harganya begini, yaudah tinggalin aja Hari ini aku mau bahas cari proyek-proyek crypto Nah banyak banget kan yang nanyain, kalau bang cari proyek crypto tuh yang baru dimana bang? Masa gue bilang, nonton aja kelas crypto cepot gitu kan? Nah gue ngambil sumbernya dimana sih? Biasanya saya ngambil sumbernya tuh disini nih teman-teman ya Di Review Tele Nah ada namanya Game Stradar nih teman-teman ya Nah banyak sebenarnya sumber-sumber channel Telegram Salah satunya ini nih teman-teman ya Game Stradar, 500 subscriber Dia nggak terlalu update sih Ini cuma sehari sekali, tapi ini boleh lah Game Stradar ya namanya teman-teman Nah terus udah gitu ada lagi Gainers List by Crypto Diver Ini cuma buat report aja sih Project-proyek DeFi baru ini peningkatannya ya Terus ada lagi Coin List juga boleh dicari ya teman-teman ya Kalau yang buat ngincar Coin List Ini juga salah satu channel yang wajib dipake Terus ada lagi dari Crypto Diver Nah Crypto Diver ini lumayan terkenal Dari 50 ribu subscriber Nah dia punya Apa disini? Daftar-daftar upcoming events Contohnya ini ya Crypto-crypto Terus udah gitu kabar-kabar baru dari dunia DeFi Project-proyek DeFi Update-update disini ya Teman-teman Terus ada kerjasama misalkan Covalent sama RSK Terus udah gitu Peringkat Apa namanya Exchange kayak gini Kalian bisa ambil kesimpulan Exchange mana sih yang bagus? Ngomongnya Berdasarkan apa? Berdasarkan Tingkat likuidasi Orang kena liquid Di Binance paling gede Gitu kan Di FTX BitMEX Gitu kan Selanjutnya Nah terus ada lagi nih channel lain ICO Analytics Biasanya saya Ngambil project-project Review project dari sini nih Tuh Api masuk Binance Ya Sebenernya ada lagi yang lebih cepat Makanya perhatian sampai habis Terus udah gitu Project-project yang akan launching nanti Namanya apa disini Tuh Ya Lihat-lihat disini Pelajarin Investor-investornya Terus udah gitu Pelajarin dia itu Nah ini tuh Coinbase itu apa Gitu kan Nah salah satunya caranya ya Teman-teman Cari project baru Ngincer whitelistnya Nah terus udah gitu Nyan Heroes Ada 3 Arrow Capitals Ada Yield Guilds Ada Sky Vision Solana Capital Infinity Ventures Macem-macem Disini Terus udah gitu Baca-baca Ada FTX Card FTX mau lanjut Nah Terbitin Card Visa Udah ada Aftar belum nih Teman-teman Buat ingin kartunya Ya Terus udah gitu Top 7 ICO Ini juga bagus Disini Kita lihat nih Ayo Tech Path Terus udah gitu Ada macem-macem Peringkat Fundraising Animoca Brand Terus ada lagi Auto Grab Ada Grab juga GRT Cyber Trade CDFi ICT dan Hazard Partnership Game fee itu Game fee itu Ininya Ininya AST Terus ada Eternity Chain Sama Sunbox Apa ini artinya Ini juga Kalian bisa jadi sumber belajar Telcraft Telcraft Get EO Ini saya dapet token Telcraft ini Gratis Gara-gara Staking Token Colony Saya udah dapet tokennya duluan Dari baca-baca kayak gini nih guys DeFi Warrior Ada apa Baca-baca Info Kalau kalian Main ICO Terus di full Di DeFi Nggak trading Nggak trading Kayak Ini Kayak apa namanya Nggak trading kayak gini nih Main trading ya Kalau nggak jual kan beli gitu kan Kalau nggak naik Itu turun Ini kan Kalau trading Nah kalian Kalau main di dunia DeFi Wajib baca-baca yang kayak gini nih Ini top 7 ICO Ini ya Saya kasih Terus ada juga Mandi Research Ini tempat AMA Phantom Overtake Binance Smart Chain DeFi TVL Total Value Lock Phantom sekarang paling besar Lebih besar dari Binance BSC Lebih besar Wow gitu kan Apakah Phantom berikutnya Karena Dow Maker sendiri aja Punya Phantom Maker gitu kan Apakah Saya udah serok-serok Phantom Dari dulu Ya kan Nah Berkat dari baca-baca kayak gini guys Jadi tau duluan Infonya Ya Kalau tahun ini Mau jadi pelanton Terakhir Ya Tahun depan Jadi stream Seenggaknya Ya Harus baca-baca kayak gini Dari trading sih Wah Kecil lah teman-teman ya Kalau dari trading Mendingan main ICO deh teman-teman Terus udah gitu Nah Soloana Performanya buruk banget Disini ada food Emang sih dia Apa Banyak ininya ya Downnya ya TPSnya down tuh We're down significantly Gitu kan Bukan feud Tapi kenyataan Gitu Nah Orang Pada beralih ke Phantom Gitu kan Nah ikutin nih trendnya kayak gini guys Harus-harus kalian tahu Kayak gini nih Channelnya Mendy ICO Terus udah gitu juga Ada lagi Update Eh Coinko ya Coinko exchange Coinkong Ya Disini ada Banyak ini ya Update-update Atlas Deck Nanti dia mau Token sell Di Soul Starter Ya Ikutin Whitelistnya nih Whitelist Teman-teman Genkosi Bybit Launchpad Twitter Paralel NFT Mint Kita udah pernah bahas nih Paralel Ya kan Flycity Sandbox Mint NFT Ikutin nih kayak gini teman-teman Banyak yang gratisan Cuma modal Cuma Ikut Whitelist doang Gitu kan Nah ini Pair Detection Huobi Ngambil Momentum Juga bisa dari sini Terus apalagi VRA Binance Spare Detection Api Langsung deh Beli di Di apa namanya Di ini ya Di exchange Token api itu ada dimana tuh Ya Liquiditasnya dimana Ada post kayak gini Langsung beli Nggak nyampe sejam kemudian Langsung tepe Gitu kan Nah Ikutin nih kayak gini nih Bora Gosabora Terus udah gitu ada Polkadot Paracen 2ND Ada event-event nih Coin Schedule Ikutin nih kayak gini teman-teman Ya Terus udah gitu Ada lagi nih Dari Avistar misalkan Update-update Event-event ya Investasi mereka Ada Apa namanya Penjualan NFT Macem-macem Terus udah gitu ada DeFi Search Daily Gitu Banyak Kalau kalian mau cari Banyak teman-teman Ya Kalau ini Main di DeFi itu Enak banget Teman-teman Kadang Kalau market lagi turun Memang DeFi hantemnya parah ya Tapi kalau kalian tetepin Prinsip Megang cash Senggaknya 50% Lo kok bang Nggak all in semua sih Di crypto Karena yang seperti ini Yang kayak Kejadian kayak gini nih guys Jadian kayak gini Kalian bisa Serok Phantom serok lagi Ya kan Mau serok Apa lagi BNB Serok lagi 350 Kemarin Dapet Berapa BNB Enak kan Dapet harga diskon Ya teman-teman Nah yang lain Misalnya sumbernya Kalau yang dari Twitter Ini ada Crypto Indonesia Ini baru nih teman-teman Kalian juga bisa Lihat Disini lagi Bagi-bagi Angpao Ini Ya Top 7 Top Gaming Project Disini bisa dilihat Terus udah gitu Upcoming IDO Kalender Ada Project-project apa aja nih baru Sumbernya dari sini Terus ada Moonsheet Ingat saya pernah ngajarin Tentang Moonsheet Teman-teman Kalau IDO Nggak dapet Whitelist nggak dapet Mau masuk di public Ingat Harganya Kali 1 Kali 2 Kali 3 Kali 4 5, 6, 7, 10, 20, 50, 100 Kalau udah 100 berarti udah kemahalan Jangan beli Bahkan kalau Kayak market situasi kayak gini Udah kali 20 Udah kemahalan Jangan beli Daripada nanti Sangkut Ya Nanti kalau udah sangkut Marah-marah Nggak mau Makan Ya jangan gitu Teman-teman ya Lihat nih Patokannya moonsheet Public sale Dikali Dibandingin sama harga sekarang Dapet lah Ya Ini ROI-nya Misalkan Udah 20 kali lipat Ya Kondisi market kayak gini Masuk nggak Mikir ya Teman-teman Masih kali 5 nih Habis Dia Apa namanya TGE 10% nih TGE Berarti 35% Token ya Unlock Serok apa nggak nih Kali 5 Kalau projectnya bagus Serok Kali 3 nih Serok lagi Turun Serok nggak Serok Terus nanti ada event Stacking Naik dia Kali 10 Di saat itu Kamu stacking Apa nggak Nggak ya teman-teman Nggak stacking Selling Jual tokennya Kasih ke yang mau stacking Ya Jadi kalau misalkan Kamu Main ID Oh ya Jangan ikut stacking Kecuali bener-bener Suka sama projectnya Misalkan stacking Ya terserah sih Kalau saya sih Nggak main stacking Stacking Teman-teman Ya Terus udah gitu Amun sheet Selain itu Apalagi Pelajarin Kayak gini-gini Zero sale on finance Itu hubungannya Apa sama project-project lain Misalkan Terus udah gitu Backernya juga Dilihat Ya kan Terus udah gitu nih Top 10 token daily Ya per hari Top upcoming events Ini pelajaran kayak gini tuh Banyak Maknanya guys Banyak belajar kayak gini nih Ya Terus cyber trade Mr. Book dijual di OK Apa nih maksudnya Ya gitu Bukannya Disuruh kamu beli Bukan Apa nih strategi selanjutnya Yang harus saya lakukan Begitu loh dipikir Ya Macem-macem ya teman-teman Oke Kalau kamu mau Ikut lihat Pelajarin dulu Ya Oh ternyata gini bang Moonsheet itu Kali 1 Kali 5 Kali 10 Oh Iya 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 Gitu kan Oh oke 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 Nah disilahkan lah Dipelajarin ya Jadi kamu gak bergantung Sama trading Seperti ini lagi Ya teman-teman Ya Memang gak semua orang suka Kebanyakan yang bisa dilakukan Orang-orang ya Kalau Ngikutin harga Kalau gak naik ya turun Jarang sih yang mau belajar Seperti ICO IDO Seperti ini Jarang Teman-teman memang Cuman ya Gitu ya teman-teman Oke deh Sampai disini dulu Videonya Nanti kita bahas lagi tentang IDO Saya mau bahas NFT Habis dari ini Oke guys See you Gitu ya teman-teman